Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Nah ini bakal lebih dalam nih Pia Sekali lagi anggap aja nih aku nih Watawan ya Pia Bukan Atta Nah punten tolong dijawab nih katanya Apalagi kan udah ada yang deket nih misalnya sama cowok nih Pia Pipi sendiri setuju gak sih sama dia? Gak deket Deket itu banyak artinya Deket yang mana Apa yang diartikan deket gak ada artinya buat aku deket itu Apa artinya deket? Terus apa? Apa terus bener-bener lain orang deket Dan deketin orang juga banyak kok Terus yang mana yang deket? Misalnya nih anggap lah yang deket nih Atta Setuju gak nih Pipi sama dia? Bukan aku yang menentukan itu Oh bukan Pipi Bener Benda bisa Gak bisa Yang menentukan itu dianya Dia sendiri Dan Aurel menghanterin bahwa ada laki-laki yang mau ngomong Berani ngomong gak? Kan itu doang Itu sih bener-bener Apalagi terus? Jadi Pipi ini lebih terbuka nih Lalu terus mau ngapain lagi? Anaknya bener-bener Lalu terus sekarang aku ngomong Ini suka ini gak suka Dasarnya aku suka gak suka dimana? Terus apa involveku ngomong suka gak suka? Akan mempengaruhi hatinya anakku Gak bisa kalau dia sudah cinta Mau ngomong apa? Itu hakikinya disitu Itu hakiki gak bisa dilawan Yang menjalani hidup nanti itu Aurel Dengan pemimpinnya Bukan Anang lagi Anang gak cuma nanya bisa Ah anakku udah senang Baling aku cuma tiga reserve Atau tadi cadangan Plan B Kalau ada apa-apa Ya gue harus siap nungguin lagi Ada apa-apa gak ya? Kalau ada apa-apa Wah gue harus siap-siap nih Gue harus siapin nih Begini-begini Oke Itulah Ada satu film ngomong Punya anak bukan hanya melahirkan Hanya untuk dapat bikin Tapi menemani dia Sampai akhir hayat Aku gak pernah berhenti Untuk nyelamatin dia Dimana itu? Tapi aku juga terus gak boleh Terus sembarangan menentukan hidup Gak bisa Gak disitu Porsinya Gak disitu Kalau misalnya Paling gak nih Pipi Pernah gak sih saran Dia misalnya sebagai calon istri Pernah gak nyaranin Kalau jadi istri itu Harus begini Pernah gak? Mungkin seorang-orang tua Pasti pernah berdiskusi Aku selalu bicara dengan Orel Orel kamu Kalau sudah jadi Calon miliknya Orel Dengan sendirinya Karena manusia adalah ciptaan Tuhan Paling sempurna Itu adalah manusia Bahwa kamu akan melakukan Adjustment Dan kamu yang menentukan Adjustment Bukan Pipi Memberikan pikiran ke kamu Untuk begini Begini Bukan itu Karena itu belum tentu Bisa diaplikasikan Tapi kamu Serius dengan seseorang Kamu akan melakukan Tindakan itu Secara otomatik Dan itu adalah Sunatullah Sudah jatuh Itu sunatullah loh Kamu ketemu dengan Perempuan yang kamu mau Kamu akan Adjustment dengan Seluruh Egoisme kamu Untuk Perempuannya harus Jadi milik gue Gue harus ngertiin Gue harus gini Itu sudah sunatullahnya begitu Kamu melawan itu Gak bisa Pokoknya perempuan Harus nurut gue begini Gak bisa Pecah pasti Intian pecah Gak bisa Itu kan Kenapa Tuhan bilang Ini dua perbedaan Dipertemukan Ini tetap berbeda Hasilnya Sebetulnya Mana gak Bukan tetap Tidak ada Tetap menjadi seorang Mandiri Mandiri Punya pikiran Punya emosi Punya semuanya Punya Kenapa bisa begitu Ya ada setan Di tengahnya Soalnya Berarti pasti Ini akan tetap Bengkerengan Tetap 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 Tapi bagaimana Memanai membangun Sesuatu Pasti banyak Rintangan Gak ada yang mudah Gak ada proses mudah Gak ada Penyatuan itu Yang bakal banyak Rintangan Itulah Namanya hidup Itu dia hidup Sekali lagi itu Hidup tuh pasti ada Rintangan Dan ada cobaan Kalau kamu bau tau-tau Pokoknya gue mau enak Gak ada Bener Hidup di mimpi Hidup kalau enak terus Ya gak ada itu Pasti ada rintangan Selamanya gak ada Makanya aku bilang Sama kakak Ingat Kamu sudah iya Kamu sudah jadi Jadi makmumnya Awas Kamu melawan Imammu Dosa Aku hanya kasih guideline Yang sudah dituliskan Di kitab Gak bisa Aku bikin guideline Di luar itu Bahaya nanti Karena dia akan menghadapi Pasti itu tadi Hakiki-hakiki problem Karena kamu semakin pinter Informasi pun semakin kaya Tapi Yang namanya Ilmu hakiki Yang dari kitab Itu murni Gak bisa kamu Pontang-pentingkan Lebih bisa Luar biasa Itu dia guys ya Itu dari pandangan Pipi yang udah hidup lama Yang sudah berkeluarganya Juga bukan senang sekali ya Tapi sudah mengalami Ujian juga di rumah tangga Jadi itu sarannya Pi ya Itu dia Nah terakhir nih Kita ada Fast question nih Pi ya Tadi kita udah deep Ini terakhir Last kita punya Fast question Luar biasa banget Bahasanya Tapi lega ya Ini lega ya Aku selalu Aku juga lega Santai Selalu santai Menghadapi Artinya tetap serius Fokus Karena pada saat Kita tertekan Menghadapi sesuatu Dia tidak akan cerdas Harus Harus tetap Berpikir ya Jangan Ada problem Ngocelek Nah ini dia Fast questionnya Pipi harus jawab cepat Gak boleh bak lama Mikirnya harus bener-bener cepat Gondrong atau rapi Dua-duanya bagus Gak boleh Harus pilih Gak ada Gak boleh dihitungkan Gak bisa Gondrong atau rapi Gak bisa Aku suka dua-duanya Suka dua-duanya Tapi karena sekarang rapi Rapi Enggak Dua-duanya buat aku Bagus Ini kan harus dipilih Gak boleh Gak ada itu Jadi politisi atau seniman Politisi atau seniman Gak bisa memilih yang dua-duanya Yang aku jalanin dua-duanya soalnya Waduh Kenapa gue pilih Gimana Ini salah juga Iya ini salah ini Kenapa gue harus suruh Kenapa gue harus Kenapa gue suruh Yang aku jalanin dua-duanya Tapi untuk sekarang Kalau untuk sekarang Disuruh pilih politisi atau seniman Politisi atau seniman Dua-duanya aku suka Seniman atau bisnismen Sama juga itu Politisi atau bisnismen Gak bisa dipilih ya Gak bisa Aku suka dua-duanya Dan aku jalanin Anggaplah dua-duanya ini pipi suka Yang paling suka Yang paling suka Paling suka Dari politisi atau seniman Dua-duanya suka Paling suka Kalau aku menemukan Balance dua-duanya Wah salah nih Gantinya Loh bener kan Yang aku cari Dari kedua belah itu Bisa ketemu Balancenya Jadi apa ya balancenya Ya itu aku hari ini Jadi kalau pilih seniman atau polisi Kata pipi jawabannya Ya aku pilih aku Iya Bener Itu Aurel atau Azriel Sama Aurel atau Azriel Bayangin aja Vokalis atau pencipta lagu Itu dia Dua-duanya gue jalanin Lu gimana Tapi kalau disuruh pilih gimana Gak ada pilihan Kan aku menjalankan dua-duanya Dan aku mencari jalan tengah itu Justru nanti kalau aku udah ketemu Jalan tengah aku akan pilih yang di tengah itu Separuh jiwaku pergi Atau jodohku Dua-duanya aku jalanin Terus aku suruh milih Gak mungkin Ini apa aja salah sih Iya Dua-duanya aku sudah jalanin Terus aku suruh milih lagi Aku menjawab Hari ini aku jalanin apa Loh kan bener kan Tapi kan dipilih dari yang terbaik Antara yang terbaik Loh ya itu dia tadi Berarti gak ada yang lebih Bukan Kalau kamu kan nanya Jadi Kalau yang jodohku pergi Atau jodohku Kalau aku bicara Itu time Waktu Separuh jiwaku pergi Itu usang Yang ini kekinian Current Currentnya itu hari ini Sejodohku Berarti jodohku dong Loh ya iyalah Orang aku jalanin jodoh Bukan Dua-duanya aku jalanin Dua mulanya Tetep dua-duanya Loh kalau ngomong current Waktu yang lagi dijalankan Memang jodohku Tapi Kalau current jodohku Tapi kalau disuruh pilih dua-duanya Musisi atau suami Itu dia kan Hari ini aku musisi Hari ini aku musisi Dan aku juga suami Terus hari ini aku sementahkan satu Ngapain Enggak aku juga bingung Ada pertanyaan Pokoknya lo harus buang satu Loh ngapain gue jalanin dua Gila ya Nyuruh gue Kenapa gue mau Oke guys Kalau gitu Episode Episode hari ini Kita sudahi saja ya Karena kita sudah menyerah Dan kita tidak bisa memaksakan Takutnya nanti ada yang tidak Enak disini ya Karena saya harus menjaga Perasaannya Pipi disini ya Karena ada anaknya juga Anaknya nontonin lagi Di belakang Ini Semoga kita bikin fast question Itu gak ada pilihan Semua bintang tamu itu selalu milih Milih kan Termasuk gubernur pun milih Oke kalau gitu Thank you guys for watching this video Semoga ada manfaatnya Ambil positifnya dari seorang Kisah seorang Pipi Anang Hermansa Begitulah dengan kontroversinya Dengan cerita hidupnya Dengan pilihan hidupnya Semoga ini jadi Inspirasi buat kita semua Dan Jangan lupa support terus Doain terus Semoga sehat selalu Semakin sukses karirnya Semakin langgeng Semakin keluarga Eh bukan semangin langgeng Emang pasti langgeng Pasti langgeng insya Allah Pasti langgeng dong Sampai mati nanti ya Sampai nyakit nenek Semoga nanti aku juga bisa berkeluarga ya Thank you guys for watching I love you guys Peace out Substan Substan juga